Densus 88 anti-teror menggeledah rumah pegawai PT Kereta Api Indonesia yang diduga terlibat terorisme di kawasan Harapan Jaya, Bekasi. 18 pucuk senjata disita, diantaranya senjata laras panjang, laras pendek, hingga airsoft gun yang dimodifikasi menjadi senjata api. Pegawai PT KAI itu diduga terafiliasi dengan ISIS. Densus 88 anti-teror menggeledah sebuah rumah pegawai PT Kereta Api Indonesia berinisial DE di kawasan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggeledahan, anggota Densus 88 menangkap terduga pelaku dan sejumlah barang bukti. DE diduga aktif sebagai pendukung ISIS lewat media sosial. Ia diketahui mengunggah poster bayat kepada pemimpin ISIS yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Warga yang tinggal di sekitar lokasi mengenal DE sebagai pegawai BUMN. DE diketahui baru tinggal di kawasan Harapan Jaya 6 bulan lalu. Warga juga bilang, DE jarang berinteraksi dengan warga lainnya. Karena kita interaksinya kalau dia mau berangkat kerja aja. Tak tanggung-tanggung, 18 pucuk senjata disita di lokasi. Di antaranya senjata laras panjang, laras pendek, serta air gun yang dimodifikasi menjadi senjata api. Tak hanya itu, barang bukti lain yang disita adalah laptop, kamera, buku, dan bendera ISIS. Kapolda Metro Jaya yang datang ke lokasi belum bisa menjelaskan siapa pemasok senjata DE. Densus 88 masih akan mendalami sumber pemasok senjata ke pegawai PT KAI ini. Dari hasil penyitaannya, ditemukan senjata api. Jangan betul-betul senjata api, bukan senjata mainan. Berapa jumlahnya, Pak? Masih dihitung 18 campuran. 18 itu masih campuran ada yang air gun yang dimodifikasi jadi senjata api. Ada juga pabrikan. Pabrikan juga ada. Tidak ada indikasi, Pak, dari mana senjata apinya, Pak? Ya, nantilah. Baru, nanti biar dikembangkan oleh rekan-rekan. Tak hanya di rumah terduga pelaku, Densus 88 anti-teror juga menggeledah rumah orang tua DE di Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketua RT menyebut, penggeledahan dilakukan selama satu jam. Anggota Densus 88 disebut membawa sejumlah barang bukti dari lokasi. Betul sekali ada penggeledahan dan penggeledahan bukti-bukti dari rumah M2. Ada sebagian barang bukti yang dibawa oleh kepolisian. Kalau terkait teroris, ya, Pak, ya. Saya lihat sendiri ada seperti tabung gas yang untuk pengisian peluru, apa, bedil angin, kayak gitu lah. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia angkat bicara soal pegawai yang diduga terlibat kasus terorisme. Pihak PT KAI akan menindak tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme. Terkait dugaan adanya keterlibatan oknum pegawai Kereta Api Indonesia dalam praktik terorisme, Kereta Api Indonesia menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Dan, manajemen Kereta Api Indonesia akan menindak secara tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme. Kereta Api Indonesia berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme. Serta kami akan terus melakukan peningkatan pengawasan kepada fungsi-fungsi terkait. Sementara itu, saat ini terduga pelaku telah dibawa ke Makobrimob Kelapa II untuk menjalani pemeriksaan.